Hai para pejuang al-sov yang merupakan angkatan senjata reguler Ukraina diduga mengolesi peluru mereka menggunakan lemak babi untuk perlawanan dengan pasukan muslim jetsnya dalam video yang beredar juga terdengar kalimat bernada provokasi terhadap pasukan jetsnya hal ini tampak dari video yang diunggah oleh akun Twitter Gerda Nasional Ukrania pada minggu 27 Februari seperti dilansir oleh Aljasera video tersebut memperlihatkan seorang pria mencelupkan satu persatu peluru ke dalam lemak babi terdengar suara yang menyebutkan bahwa peluru tersebut bertujuan membuat para pasukan jetsnya tidak dapat masuk surga ia juga menegaskan bahwa pasukan tersebut akan merasa kesulutan di Ukraina sehingga diminta untuk kembali saja namun sejauh ini video tersebut tak dapat diverifikasi secara independen oleh Aljasera untuk diketahui meski telah masuk ke dalam militer resmi Ukraina pada para pejuang asof ini dilaporkan terus mengenakan rencana walsengel rencana tersebut digunakan oleh sejumlah divisi nasi selama perang dunia kedua asof sendiri merupakan unit militer infantry sukarelawan sayap kanan mereka pertama kali bertempur bersama tentara Ukraina di wilayah timur negara tersebut pada 2014 melawan separatis Pro Rusia sejak saat itu mereka dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata reguler Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menyebut bahwa kehadiran unit-unit perlencana nasi dalam militer Ukraina menjadi alasan dilakukannya demiliterisasi dan nasidikasi Ukraina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.